ketika seorang pria mencapai usia lima puluhan dan enam puluhan tahun hormon testosteron mereka berkurang sehingga mereka menjadi tidak terlalu agresif lagi, serta menjadi lebih bersifat mendidik, jadi seneng ngajarin kita, seneng ngasih tau kita makanya yang punya suami di atas lima puluhan, kalau suaminya mau nasihatin kita, denger dan gak usah juga keminter, laki-laki yang jadi suami gak suka istrinya keminter, ngajarin dia, gak suka dia ya ayah, ya mas, ya abie ya baik, baik ayah kamu nanti gini-gini tau gak, ini nih, kalau kita dibekam daerah sini, suami saya sering banget padahal dia tau juga, saya tau tentang bekam, saya belajar tentang bekam, tapi kalau udah suami bilang, nih Bu Isha, ya kalau kaki begini nih, sebelah sini, kamu jangan terlalu ke bawah oh gitu ya ya, jadi seolah-olah gak tau, gitu caranya, oh gitu ya ya oke, oke, oke mantep, ayah jago banget itu yang seneng dulu saya salah tuh, sebelum belum tau tentang penelitian ini ya masuk di Indonesia penelitian tentang ini 2006 sebelumnya, waduh karena saya sama seolah-olah juga bedanya 7 tahun jadi sebelum sempet sempetnya umur 50 tahun ini saya belum tau gini ya, saya ngajarin udah deh buka langsung masam, gak suka kenapa? dia yang mengajarin kita ya, sekarang udah tau alhamdulillah, makanya semakin sayang dia laki-laki yang mulai masuk usia parubaya sudah dapat mengontrol emosi negatif dengan lebih baik dan juga dapat membiarkan emosi negatif rilis dengan sendirinya asal kita gak, ya, gak yang mancing-mancing apa itu tadi, keminter tadi bahan bakar yang menjalankan sirvit otak laki-laki usia itu berubah, lebih banyak pengaruh dari estrogen dan oksitosin ini hormon perempuan makanya laki-laki usia parubaya itu jadi, jadi kayak perempuan semakin ganteng dia senang bersolek senang pakai baju yang bagus-bagus orang-orang suka bilang puber kedua gak ada puber kedua tapi kalau disebut mas ya androgen gitu ya androlog, androgen gitu ya nah itu benar gak ada puber kedua karena puber itu istilah dari pubertas atau pubis tumbuh bulu-bulu di selangkanan nah suami udah 50 tahun ke atas bulunya bu, bukan lagi puber itu ya, jadi yang terjadi adalah hormon laki-lakinya berkurang hormon perempuannya tetap makanya yang punya suami 50 tahun ke atas itu harus aware lagi kalau dia sudah suruh kita di rumah, di rumah dia mau ngomong sama kita dia nasihatkan kita dengar ya, makanya asiknya usia-usia kayak gini bapak-bapak ini sudah punya cucu supaya apa? supaya cucunya yang diajarin pun jadi bunda agak bebas sedikit jadi cucunya yang diajarin ya, cucu yang diajarin makanya cucu itu punya memori sendiri terhadap kakeknya bahkan CEO-CEO yang luar biasa di buku biografinya ada bab tentang kakeknya itulah juga buat ibu-ibu muda misalnya ya kalau ada kakek atau ayah kita atau ayah mertua kita ngajarkan anak kita please jangan diintervensi ya habisnya kan saya udah orang anak-anak makan ice cream hanya boleh satu minggu aja ini kakeknya ngasih hari Senin hari Selasa gak apa-apa bukan kita gak sok tau lah itu kan ayah kita udah duluan dia hidup tapi anak saya misalnya bunda-bunda ya takut gak mau makan ice cream karena di prototip saya itu yang dituker caranya kalau anak kita bilang bunda ya kakek kasih aku ice cream kan bunda bolehnya Sabtu minggu bilang sama anak alhamdulillah nah itu bonus terima lana tuh itu mulianya anak yang begitu ya karena banyak juga ibu-ibu muda itu ya karena aku pengen menerapkan ya agak-agak sok tau gitu pokoknya gak boleh tinggal sama orang tuanya ya bahaya tuh biarkan anak-anak punya memori tentang kakek biarkan anak-anak punya memori juga tentang neneknya kenapa umur kakek nenek gak banyak mungkin anaknya barangkali baru belum sampai remaja anak kita cucunya belum sampai remaja mereka meninggal biarkan mereka punya memori kakeknya yang ngajarin ya anak-anak saya saja ya yang paling tua dia paling beruntung karena dari kakek dari saya masih ada terus dari ayahnya masih ada kakeknya itu sering banget bawa dia ke kantor rapat rapat di sisma di grup jadi masih kecil itu dia punya buku rapat ya itu memori gitu ya memori biasanya abis rapat pergi makan steak padahal udah kebutuhan saya waktu itu tapi saya gak apa-apa biarin aja nanti dia cerita gembira kita juga gembira alhamdulillah udah bilang terima kasih sama yangkung lah udah bu kata yangkung besok pergi lagi rapat abis itu aku makan maik di oke jangan juga kita marahin yangkungnya atau marahin anak buat apa mumpung yangkungnya mau ngajarin dia ya ini harus pahamin ya nah jadi pada usia-usia 50-an ke atas tidak terlalu banyak lagi pengaruh testosteron dan vasopress makanya mengapa suami-suami yang sudah di atas 50-an ini ya dia didengarkan dia punya pengalaman ya dia udah di level komisaris didengarkan oleh ya saran-sarannya oleh staff nah pas pensiun staffnya udah gak ada istrinya lah yang jadi staffnya makanya istrinya dengerin ya saya kasih tau gini supaya bahagia bukan hanya kita bahagia tapi suami juga bahagia semakin suami bahagia itu kan kita nyaman ya apa yang terjadi pada perempuan ya perempuan waktu dewasa kan estrogennya banyak boleh 45-60 kan drop estrogen tadi kita sudah belajar juga bahwa kita punya testosteron bukan nah waktu drop estrogen testosteron kita kan jadi lebih banyak ya makanya bagi wanita terjadi sebaliknya pada masa premenopause dan setelah menopause tingkat hormon estrogen menurun sehingga perbandingan hormon dalam tubuhnya berubah hormon testosteron menjadi lebih tinggi karena itulah mengapa wanita pada usia 4-5-50 tahun tiba-tiba menjadi lebih tegas dan lebih percaya diri kalau istilah saya kita nih 45 tahun ke atas lagi jantan-jantannya bu kenapa estrogen udah mulai berkurang testosteron yang banyak jadi kayak laki-laki udah gak gendong anak udah gak bawa anak sana sini makanya lagi senang-senangnya berorganisasi sebelum pandemi kan kita kadang-kadang kebablasan maksud saya tuh kebablasan makanya pas pandemi Alhamdulillah ya Allah dikembalikan lagi kita di rumah memang lagi jantan-jantannya tapi gak apa-apa dari rumah aja kita jantan-jantannya mengerjakan apapun dari rumah mengatur organisasi pun dari rumah it's okay namun keburukannya kalau wanita tersebut akan mulai ditumbuhi rambut pada wajahnya dan menderita stres mungkin diterita stroke kenapa karena banyak urusin orang lain dan biasanya akan tambah bulu-bulu halus di komis kita atau di cambang kita apalagi yang waktu masih mudanya memang sudah ada bulu-bulu halus makin-makin makin kelihatan karena testosteron jadi masa pramenopos ini usia 4-5 tahun sampai 50 tahun ini siklus estrogen, progesteron, dan testosteron tidak menentu minat pada hubungan intim berfluktuasi lebih sering letih dan cemas suasana perasaan berubah-ubah dan mudah kesal minat utama saat ini adalah berhasil melalui hari demi hari serta mengatasi naik turunnya kondisi fisik dan emosi buat bunda yang usianya 4-5-50 seperti inilah buat teman-teman yang masih sebelum 4-5 satu saat begini jangan kaget ya dengan kita tahu malah kita jadi bijaksana kita maafkan diri kita ya Allah saya maafkan diriku ya Allah ternyata saya sedang masa pramenopos makanya dia diajak suami untuk hubungan intim ada aja perasaan gak enak gak mau tapi atasi perasaan gak mau itu dengan apa? dengan banyak berdoa ya Allah apa sih kekuatan aku ya Allah untuk melayani suamiku karena tengah malam tiba-tiba dia bangun mengajak hubungan intim suami istri doa bu tapi kan saya ini lagi pramenopos harusnya dia tahu tahu tapi otaknya gak bisa tahu kenapa? karena laki-laki ada otak yang disebut hipotalamus dua setengah kali lebih lebar dari perempuan tengah malam dia minta itu kenapa? untuk merilekskan hipotalamus ini itulah harus dikeluarkan lewat ya hubungan intim suami istri untuk menyalurkan syahwat birah ini apalagi laki-laki biasanya abis dia tidur dulu tengah malam bangun ya kita lah yang berdoa sebelum itu berdoa ya Allah seandainya tengah malam suamiku bangun kemudian dia ingin minta hubungan intim suami istri berikan kekuatan padaku berikan kegembiraan berikan kecantikan berikan kegemulaian pada diriku itu doa kayak gitu ya doa kayak gitu kemudian minat posisi ini nah saya sudah masuk sini nih 5-1 tahun sampai 5-8 tahun estrogen dan progesteron sudah menurun namun masih tidak menentu ya minat pada hubungan intim juga masih fluktuasi terus terang sih mudah letih dan cemas tapi itu tadi harus doa harus doa saya juga berupaya teratur minum adu teratur minum vitamin ya kemudian juga olahraga sedikit stretching sedikit karena saya tahu perempuan gak suka olahraga jarang sekali kalau ada perempuan suka olahraga itu karena bakat kinestetiknya atau kecerdasan kinestetiknya umumnya gak suka olahraga makanya apa kayak stretching lagi duduk habis sholat ya angkat sedikit tuh kita punya otot-otot panggul tahan kita maikin gitu ya 1-2-3-4 lepas 1-2-3-4 lepas gitu gitu-gitu aja dan tentu doa yang paling utama Allah akan turunkan malaikat mendoakan kita sehingga kita kuat dan akhirnya bisa melayani suami pada malam itu oke minat utama saat usia ini adalah meningkatkan kesejahteraan dan menghadapi tantangan-tantangan baru setiap hari itu minatnya pokoknya besok bismillah ya Allah besok saya kuat lagi ya Allah ya gitu ya terus nah kemudian ada fase namanya pasca menopause itu usia 59 tahun dan seterusnya estrogen dan testosteron rendah tapi sudah stabil memang rendah tapi sudah stabil oksitosin juga rendah tapi stabil lebih banyak merasakan ketenangan gairah hidup bahkan hasrat seksual yang segar kembali masa sih bahasa iya coba aja ntar 60 tahun ke atas tenang kenapa? karena sholatnya udah gak tergandu walaupun estrogen testosteron sudah turun sudah rendah tapi sudah stabil gak up and down ada gairah baru ya makin mesrah makin mesrah ini makanya disebut gairah pasca menopause tapi sebelum kita masuk ke sini harus lewati dulu yang menopause ya kan insya Allah makanya dikatakan makin menua makin bahagia karena ada hal-hal seperti ini lagi walaupun secara tadi secara sel-sel itu sudah menurun ya tapi itu tadi karena kita sudah terima kasih sama sel-sel otot tubuh kita sel-sel pencernaan sel-sel jantung dan hati dan sebagainya sudah bilang terima kasih sudah minta maaf juga karena kita menzoliminya kadang ya itu juga sel-sel bikin bahagia ditambah ini ada gairah pasca menopause minat utama saat ini melakukan apa yang dilakukan dan mulai tidak minat untuk ngurus orang lain makanya udah organisasi udah di 60 tahun ke atas kata ibu-ibu udahlah yang muda aja tapi ya seneng ya di rumah seneng ngurus diri sendiri baca Qurannya makin kuat lagi kadang-kadang kadang-kadang anak kita titip cucu satu gak apa-apa kadang sekali tiga ya Allah gak apa-apa juga titip cucu tapi titip juga apakah ada mbak satu dititip kalau kita punya ibu yang 60 tahun ke atas kira-kira kita titip cucu banyak banget ya minat utamanya itu sebenarnya udah gak kurus orang banyak ya tapi seneng lihat cucu cuman gak bisa ngurusnya terlalu banyak ini juga harus ngerti ini ibu-ibu muda nih ya kalau nitip sama ibu kita supaya ibu kita kita tahu bahwa ibu kita bisa bisa bantu ajarin anak kita ya titip juga kayak satu mbak gitu supaya ngeliatin kalau itu anak lari-lari kalau udah 60 tahun ikut lari-lari sama cucu ini yang gak kuat bokong yang gak kuat itu karena estrogen progesteron sudah turun sudah rendah nah jadi ini tubuh manusia saya mau satu lagi yang saya mau jelaskan tentang kenapa semakin tua semakin bahagia manusia ini ada tubuhnya yang namanya badan seluler saya sering sekali memperlihatkan ini karena saya ingin mensosialisasikan ada yang namanya satu badan lagi pada manusia namanya badan bioplasik tubuh manusia ini mengeluarkan nur mengeluarkan cahaya kalau bahasa fisikanya ini mengeluarkan gelombang elektromagnetik tubuh manusia ya dari mana dia keluar dari namanya pembuluh meridian ini berputar nih bu ya dia keluarkan cahaya dari mana bahan dasarnya dari makanan tadi yang diproses 60 triliun tadi di dalam tubuh ya memang apa yang dibawa buah isa yang dibawa itu ya pikiran kita pikiran kita dibawa perasaan kita dibawa oleh gelombang ini apa yang kita ucapkan dibawa oleh gelombang ini apa yang kita lihat dibawa oleh gelombang ini apa yang kita dengar dibawa ya ini jadi dibawa makanya mengapa kita diminta untuk berdoa diminta untuk berniat diminta untuk mengatur perasaan karena perasangka niat dan doa itu didorong oleh gelombang ini menuju orang yang kita doakan menuju niat-niatan yang kita ingin ambil yang ingin kita tarik makanya doa ini kita semua disuruh berdoa sejak kecil sampai sekarang ini yang terjadi tubuh kita doanya ditarik dan ini berlapis-lapis saya kasih sedikit secara anatominya yang paling deket kita namanya gelombang eterik yang jauh sedikit namanya astral ini biasanya berwarna kalau dipakai foto aura kelihatan warna-warninya ada lagi nih yang 6 meter sampai 6-8 meter depan belakang namanya kausal dan ada lagi yang namanya spiritual ini nih yang ini nah inilah yang menembus detik kamar kita menembus dinding rumah menembus kuat menembus baku selamat menembus ya Terima kasih.